Nestapa siswi SMP diruda paksa 10 orang selama 3 hari, sempat chat minta tolong ke teman namun dikira bohong. Siswi SMP di Lampung Utara yang diruda paksa 10 pria ternyata sempat mengirim chat minta tolong. Chat itu dikirim oleh korban ke temannya yang bernama Setiawan. Korban mengaku saat itu dirinya sedang disekap oleh para pelaku. Namun saat itu temannya mengira kalau korban yang berinisial NA 14 tahun itu sedang berbohong. Sebab saat dicari ke kebun yang dimaksud oleh NA, Setiawan tidak menemukan apapun. NA ternyata disekap dan diruda paksa selama 3 hari di sebuah gubuk desa Tanjung Baru kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara. Peristiwa bejat itu terjadi sejak Rabu sampai Jumat pada tanggal 14 hingga tanggal 16 Desember tahun 2023. Rupanya pada Rabu malam pertama kejadian, NA sempat mengirim pesan ke temannya yang bernama Setiawan itu. Minta tolong, katanya saya sendirian disini takut, disini cowok semua, tolong saya kak, bantu saya kak. Kata ibunda NA, Leni dikutip dari Uyakuya TV, Senin tanggal 25 Maret tahun 2024. Setiawan pun sempat memperlihatkan isi chat NA kepada ibundanya. Menurut Setiawan, pada malam itu sekitar pukul 1 WIB Kamis, tanggal 15 Maret tahun 2024, dirinya langsung ke lokasi yang disebutkan oleh NA. Tapi gak ada sepi, langsung saya WA lagi, kamu bohong, katanya kamu ada disana tapi, yaudah saya diemin. Kata Leni menirukan ucapan Setiawan. Kemudian keesokan harinya, NA mengirim pesan suara lagi ke Setiawan. Pada pesan suara itu, NA meyakinkan kalau dirinya tidak berbohong dan butuh bantuan. Saya beneran takut kak, tolong saya, bantu saya, kata NA kepada Setiawan lewat pesan WhatsApp. Hingga akhirnya Setiawan baru melacak lagi keberadaan NA pada Jumat, tanggal 16 Desember tahun 2023, malam. Setiawan lalu menghubungi Leni soal keberadaan NA. Lalu Leni bersama Setiawan, Kepala Dusun, dan Babinsa setempat mendatangi lokasi. Saat sampai di lokasi, para tersangka langsung kabur, jelas Leni. Menurutnya, ia melihat 10 tersangka itu berlarian ke hutan, bahkan ada juga yang menceburkan diri ke kolam. Bahkan Leni sempat mengejar pelaku sebelum melihat kondisi anaknya. Kemudian saat masuk ke dalam rumah, Leni pun syok melihat kondisi putrinya. Udah tergeletak gak berdaya, udah kayak mayat hidup, mana gak dikasih makan minum 3 hari 2 malam, posisi gak sadar diri, jelasnya. Melihat anaknya tak sadarkan diri, Leni pun langsung berusaha membangunkan NA. Leni saat itu memeluk sang anak yang sudah tak berdaya, dan NA pun langsung menjerit. Ku pegang bagian punggung, nangis jerit kesakitan, semua gak bisa duduk, kata dia. Bahkan menurut Leni, saat pertama kali ditemukan itu, korban NA sampai beberapa kali pingsan. Saat ini dari 10 pelaku, baru 6 orang yang ditangkap oleh polisi, sementara 4 pelaku lain masih buron. Korban diketahui mengalami trauma pasca kejadian dan sedang dalam perlindungan unit PPA. Apalagi korban sebentar lagi akan menjalani ujian di sekolah. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.